Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan albogad lokal albogad lokal ini kita tanam di ketinggian kurang lebih 500-600 mdpl alhamdulillah untuk buahnya sangat memuaskan ini buah yang ketiga kali ini yang kemarin alhamdulillah sudah mampu panen hingga 500 kg atau 5 gintal ini buahnya lebih banyak dan bersusulan juga pantelnya yang atas istimewa ini memutar kanan kiri atas bawah itu posisinya merentil semua dan yang samping kanan itu baru bunga ini kita tanam tepatnya di lareng gunung Ungaran ini samping persis nah ini gunungnya yang atas sana juga nah ini di lareng gunung tanam alpogad jenis apapun itu bapak ibu semua yang penting kuncinya kita ada di kita satu perawatan seperti pemupukan penyemprotan itu kita lakukan dengan baik insyaallah hasil akan lebih memuaskan lebih banyak pokoknya subur seger tidak ada ulat dan yang bawah ini juga posisinya apa namanya samping kanan ini bunganya sangat banyak banget nah itu ini istimewa yang kita maksud alpogad dalam satu tahun bisa panen tiga kali itu seperti ini contohnya jadi posis sana itu merentil sini bunga yang sana sudah dipanen yang bunga ini nanti akan posisinya sudah setengah tua jadi sudah sekitar seperti yang tadi dan selisihnya juga ini di DPL tinggi itu kalau disini kisaran tuanya alpogad ini antara 7 sampai 8 bulan baru sudah tua sempurna kalau yang di bawah dekat pedesaan itu antara 6 sampai 7 bulan jadi selisihnya kurang lebih 1 bulan begitu juga dengan kita apa namanya tanam apapun sayur ataupun cabai kita cabai juga yang di bawah ini kita tanam yang di apa namanya disini kita baru panen itu hanya 8 bulan yang di bawah 4 bulan bahkan 4 bulan itu sudah mau habis tapi posisinya disini apa namanya baru intinya baru belajar pedek atau panen nah ini untuk kembali ke alpogadnya Alhamdulillah apa namanya memuaskan perintilnya banyak banget dengan alpogad yang buahnya banyak seperti ini jangan sampai kita buat stres pohon alpogad tersebut kita harus beri nutrisi tambahan kayak seperti pemupukan kita akan yang biasanya kita kasih apa namanya 1 karung ataupun 1 ember kocor itu kita bisa kasih 2 karung atau 2 ember kocoran kalau untuk kita kocor dengan apa namanya pupuk yang sering kita gunakan kayak pupuk kambing yang kita rendam lalu kita buat ngocor 1 bulan Alhamdulillah pohon itu tetap seger tetap subur walaupun buahnya banyak tapi kondisi daun tetap normal dan juga untuk apa namanya penyemprotan itu kita juga lakukan secara rutin jadi seperti gandasilbe untuk buah terus antrakol untuk jamur dan juga insektisida untuk antisipasi datangnya lelat buah dan juga ulat atau hama-hama yang lain semoga semoga saja ini nanti banyak yang jadi apa namanya gak pada rontok dan hasilnya juga bisa lebih banyak seperti yang panen kemarin yang kemarin dimakintal semoga jani bisa lebih dari limakintal tapi insya Allah akan lebih karena dilihat dari perentilnya lebih banyak dan juga disusul dengan bunga Alhamdulillah sangat memuaskan banget perentilnya sangat banyak dan pohonnya tetap seger sehat insya Allah buah bisa sempurna bisa besar normal dan apa namanya puas lah oke mungkin cukup sekian bapak ibu semua semoga bermanfaat tanam alpogat apapun itu yang penting kita kuncinya hanya satu rawat dengan baik cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam selamat menikmati